Intro Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Pimpin langkahku setiap waktu Berjalan dalam rohku Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah Denganku Selamat pagi Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih dimanapun berada Selamat berjumpa kembali Dalam Sapa Anteduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yang menjadi Sapa Anteduh kita pada hari ini Mari kita satukan Terlebih dahulu hati kita Kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur Ya Bapak Allah kami Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup Atas hari yang baru Yang kau nyatakan atas kami Maka kami akan memulai Banyak hal pada hari ini Tuhan Aktivitas kami Rencana-rencana kami Tapi sebelum itu semua Tuhan Kami mau dengar-dengaran akan firmanmu Tuhan yang berkuasa Agar firman ini boleh kami mengerti Dan kami pakaikan dalam kehidupan kami Sehingga kami tetap boleh menjadi Anak-anakmu Boleh tetap menjadi Puarta-puarta firmanmu Dalam kehidupan ini Oleh karena itu Bapak Berfirmanlah Sebab kami semua sudah siap Mendengarkannya Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup Amin Ya saudaraku yang terkasih Ada pun yang menjadi Sapa Anteduh kita pada hari ini Ini diambil dari kitab Yeskiel 34 ayat 25 Kitab Yeskiel 34 ayat 25 Firman Tuhan berkata Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka Dan aku akan meniadakan bidatang buas dari tanah itu Sehingga mereka dapat diam di padang gurun Dengan aman tentram Dan dapat tidur di hutan-hutan Ya demikian yang menjadi Sapa Anteduh kita pada hari ini Ya saudaraku yang terkasih Pernahkah hati kita merasakan kegetiran Menyaksikan sosok figur yang seharusnya melindungi Tapi menyakiti Pernahkah kita melihat ada orang tua Yang seharusnya memberikan kenyamanan Dan bimbingan kepada anaknya Tetapi didapati melakukan tindakan pelecehan Pada anaknya tersebut Pernahkah kita menyaksikan pemimpin rakyat Yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat Tetapi mengambil uang rakyat Atau pernahkah kita melihat seorang gembala Yang seharusnya memberikan teladan hidup Tetapi menelantarkan jemaatnya Ya Natsa Panteduh kita hari ini Merupakan bagian dari nubuat yang diberikan Tuhan Kepada Nabi Zhekiel Tentang gembala yang baik Dalam konteks nubuat ini Tuhan menyatakan Kasihnya dan perhatiannya terhadap umatnya Dalam analogi domba-domba Yang telah tersesat dan tercecar Karena buruknya kepemimpinan para pemimpin pada saat itu Sebelumnya dalam Heskiel pasal 34 Ayat 1-10 Tuhan mengkritik para pemimpin Israel pada saat itu Yaitu para gembala yang seharusnya bertanggung jawab Atas domba-dombanya Umumnya yang dimaksudkan gembala disini adalah Raja-raja dan juga para pemimpin spiritual Tuhan melihat mereka melakukan kesalahan Dan ketidakadilan Dengan tidak memperhatikan kebutuhan dari umatnya Dari rakyatnya Tetapi hanya mementingkan diri mereka sendiri Ya mereka menyandang status sebagai gembala Sebagai pemimpin Namun mereka tidak menjalankan fungsi dan tugasnya Bagaimana seharusnya pemimpin atau gembala yang baik itu Mereka menikmati susu dombanya Membuat pakaian dari bulu dombanya Dan memakan daging dombanya Tapi tidak mengurus dan tidak peduli kepada dombanya Mereka hanya fokus kepada dirinya Dirinya dan dirinya Bukan jemaatnya apalagi kepada Tuhan Tuhan mengecam gembala yang demikian Tuhan mengatakan ini adalah gembala yang jahat Maka Tuhan akan melawan gembala-gembala yang jahat Tuhan menghukum gembala-gembala yang jahat Karena itu Tuhan mengirim Nabi Heskiel Untuk bernubuat melawan gembala-gembala jahat tersebut Tuhan mengadakan perjanjian damai Dengan bangsa pilihannya Dan dia berjanji akan meniadakan binatang buas dari tanah itu Sehingga mereka dapat dengan tenang Dengan tentram Dengan aman Diam di padang gurun Dan dapat tidur di hutan-hutan mereka pada saat itu Ya jemaat yang terkasih Tuhan mengingatkan status dan peran gembala yang sesungguhnya itu Tercermin dalam diri Yesus Kristus Dia adalah gembala yang baik Dan gembala yang baik Akan mencari dan memperhatikan domba-dombanya Mengumpulkan domba-dombanya yang tersesak Apakah itu di gunung, di lembah, atau di sungai Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya Kepada rumput yang baik Dan air yang tenang Gembala yang baik mencari yang hilang Membalut yang terluka Menguatkan yang sakit Dan melindungi seluruh domba-dombanya Ya gembala yang baik akan mengorbankan segalanya Untuk melindungi domba-dombanya dari mangsa apapun Dia memberikan rasa aman dan tentram bagi dombanya Demikianlah tadi yang difirmankan kepada kita Dalam Heskiel 34 ayat 25 Maka saudaraku, tahukah kita Bahwa saat ini Kita yang terpanggil menjadi gembala dalam dunia ini Ya gembala bagi keluarga kita Gembala bagi anak-anak kita Gembala bagi bawahan kita Ketika kita bekerja di kantor Atau tempat usaha kita Kita gembala bagi anak sekolah minggu yang kita ajar Kita gembala bagi orang-orang yang kita layani Ya kita gembala dari setiap apapun pada saat ini Yang sedang kita jalani Ataupun apapun yang menjadi status kita Maka saudaraku mari Kita renungkan, kita selidiki Sudahkah kita menjadi gembala yang baik Dan hari ini Tuhan meminta kita Untuk berperan Menjadi gembala yang baik Dengan meneladani Yesus Kristus sang gembala yang baik itu Sehingga Melalui kehidupan kita anak-anaknya Nama Tuhan kita tetap termulia Untuk itu saudaraku Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak Karena kami sudah mendengarkan firmanmu pada hari ini Yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya menjadi gembala yang baik Yang seharusnya kami meneladani engkau Tuhan kami Di dalam Yesus Kristus Yang senantiasa memperhatikan domba-dombanya Yang senantiasa mau berkorban untuk domba-dombanya Ajari kami juga Tuhan Boleh berlaku sedemikian rupa Kami juga menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami Baik di tengah keluarga kami Lingkungan sekitar kami Sehingga nama Tuhan tetap termulia atas kehidupan kami Ya pada saat ini juga Tuhan Kami mengangkatkan siapaat kami Buat saudara-saudara kami Anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Bogor Dan juga Perpulungan Sukabumi Mari Tuhan tetap yang berkuasa atas kehidupan mereka Yang memberkati anak-anakmu ini Mulai dari pendeta, pertua, diaken, emeritus, guru-guru KKR, detaser Dan seluruh jemaat Tuhan Harapan kami terang kasih Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka Sehingga apapun saat ini yang mereka kerjakan Lakukan baik secara gereja, perpulungan Ataupun secara kehidupan pribadi, lepas pribadi Nama Tuhan yang tetap mereka permuliakan Dan terkhusus kami berdoa buat saudara-saudara kami Jika sedang ada mengalami sakit penyakit Tuhan yang pulihkan Jika sedang dalam beban berat Tuhan tolong Tuhan memberikan jalan keluar Dan kami percaya Tuhan Setiap anak-anakmu GBKP Runggun Bogor Dan juga Perpulungan Sukabumi Tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Dan setiap yang dikerjakannya Boleh berhasil menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga mau berdoa Buat setiap kami yang tetap setia Mengikuti Sapaan Tedu GBKP Klasis Jakarta Kalimantan Juga Tuhan tetap memberkati Biarlah kiranya hari ini Juga boleh kami jalani kehidupan kami Seturut dan kendak Tuhan Setiap yang kami rencanakan Atas pertolongan Tuhan Juga boleh kami jalankan dengan sebaik-baiknya Ini doa kami Bapak Kami serahkan ini Hanya semua ke dalam tanganmu Ampuni kami akan salah dosa kami Supaya kami tetap layak Datang ke hadiratmu Dan menyerahkan doa kami ini Sebab kami sudah berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup Yang sudah mengajari kami Doa Bapak kami bersama kita mengucapkannya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Selamat beraktifitas Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Bapak Ibu